Hey what's up my friends, back again with me Rando aka GazelleCross di Jokana Beatbox Vlog Oke, jadi kemarin gue gak bikin video, karena gue lagi ngurusin administrasi gitu Dan sekarang hari libur, gue bakal bikin video buat kalian Yaitu video yang dari kemarin ditanyain mulu di komen, spek PC Oke, jadi gue akan ngejelasin tentang spek PC gue Tapi sebelumnya gue mesti keluarin dulu si PC-nya Kamar gue lagi berantakan like shit Gue mesti keluarin dulu dia Jadi gue mau ngajarin kalian juga gimana cara bersihin PC yang baik dan benar Jadi mbak gue lagi pulang kampung, berantakan semua dah Gue sekarang mau ngambil meja dulu dari studio Buat ditaruh di luar, buat kita naruh PC-nya Yang paling penting kalian harus pake masker dulu ya Tools yang paling penting kalian harus punya blower Nih, yang buat kamera Jangan pake peniup angin yang mengandalkan listrik Karena kalo peniup angin yang mengandalkan listrik Anginnya itu mempunyai statis electricity Nah itu bisa ngerusak komponen yang ada di dalam Yang kedua, kuas Buat bersih-bersih Kalian kalo mau ngelakuin ini Harus outdoor ya Pertama debunya disapu keluar dulu semua Pelan-pelan, jangan rusuh Santai aja Abis itu tiup dari dalam keluar Nah ini debunya banyak banget PC kalian ini semua harus dibersihin sebulan sekali minimal Ya, kalo cowok-cowok rata-rata ngerti lah Ini VGA gua MSI 650 Ti Boost Jadi gua bikin PC ini Itu di tahun 2013 Pada tahun itu Gua masih mikirin budget Jadi PC ini adalah PC Dengan budget seminim mungkin Dengan performa semaksimal mungkin Ini udah gua upgrade CPU-nya dari tadinya dari i5 Sekarang udah pake i7 yang paling baru Yang Devil Canyon i7 itu gunanya buat ngedit video Biar lebih cepet Sama gua upgrade RAM-nya RAM-nya jadi 4 slot 4 biji 16GB Nah motherboard-nya Gua pake MSI juga Kenapa gua pilih MSI? Karena dia performanya bagus Dengan budget seminim mungkin Tapi gua nyesel gua beli MSI Karena MSI itu satu Dia nggak awet Barangnya itu Gampang rusak Ini udah rusak sekali Ini udah gua ganti Maksudnya gua ganti Gua Klaim service Nah gua klaim garansi service Itu juga nggak bagus Klaimnya Dia nggak diganti sama produk baru Dia digantinya sama produk bekas Yang masih bagus Dan prosesnya itu lama Sebulan Gua bener-bener Nggak ngerekomendasiin Kalian beli produk MSI Mendingan kalian beli ASUS Nambah duit dikit Tapi lu nggak bakal ribet Nanti ke depannya Bener-bener jangan beli MSI Kalo gua bilang Beli ASUS aja Gua ini sekarang Mau ganti ASUS Cuma Nunggu rusak dulu Nunggu rusak dulu Baru gua beli ASUS Gua pake heatsink-nya Cooler Master Cukuplah buat PC ini nyala seharian Kabel management-nya Agak kurang rapi Karena casing-nya juga Nggak support kabel management Kalian bisa liat disini Ada 4 slot Gua pake SSD SSD Samsung 128 840 EVO Sama HDD 2TB Power supply-nya Superflower 650W Yang bronze Total Waktu gua beli ini Abisnya sekitar 15.500 US Jadi Kalo dirupiahin tuh Sekitar Di atas 16 jutaan Ingat ya Ini PC Waktu gua masih Mikirin budget Waktu itu gua masih Nabung buat beli mobil Jadi gua Bikinnya tuh yang Standar-standar aja lah Oke Udah bersih Walaupun umurnya udah 2 tahun Tapi tetep cantik Ini CPU udah bertanggung jawab Atas kelulusan gua Dan sarjana gua Sekarang gua mau beres-beres kamar dulu Biar CPU-nya bisa masuk Gua taruh CPU-nya di bawah Di lantai Sebenernya sih nggak bagus Karena ada dot debu Mendingan kalian Taruh CPU di atas Di meja Tapi karena meja gua penuh Biasanya disitu Buat nulis-nulis Segala macem Gua taruhnya di lantai Mau nggak mau Tambah sedikit Nih gua pake keyboardnya Ducky Shine 3 Ini Dead Adder 2013 Ini Asus Borderless Lupa gua berapa MX berapa gitu ya Pastinya ini 24 inch Speakernya Edifier Udah lama Udah tua Terus di atas ini Samsung 40 inch Buat kalo gua nonton Dari kasur Jadi PC-nya ini Bisa pilih Mau ke bawah Ke atas Atau dua-duanya Oke Jadi kalo gua Dari tadi yang gua bilang Gua kalo misalkan Sambil tiduran ini Gua matiin Jadi gua lihat atas doang Sambil pake keyboard Wireless Kayak gitu Oke Jadi cukup ya Hari ini ngebahas Spek PC-nya Seperti yang kalian pingin Gua nggak akan bikin Video tour kamar Dan tour rumah dulu Karena masih berantakan Mungkin minggu depan Oke Gua pengen pergi makan Di Sushi Masa Sendirian Kalian mau ikut? Yuk ikut yuk Halo guys Gua sekarang on the way Ke Sushi Masa Kayak ke tempat yang waktu itu Gua nge-vlog itu loh Sushi yang paling enak di Jakarta Jadi tadi malem gua Sambil tidur Sambil tiduran Nontonin ini Youtube Sushi-sushi gitu Jadi ngidam deh Shoutout to everybody On Malaysia And Singapore What up? This is Gazel Cross Jakarta Beatbox Indonesia Jakarta Beatbox kan nanti Tanggal 20-an Oktober itu Ada di Youtube Fan Festival Jadi bintang tamu Kita kayaknya kolaborasi juga Sama Kurt Hugo Performnya Kalian follow Twitter Kalau yang punya mobil Sekali-sekali Masuk jalan tol Keluar kota Misalkan Terus ajak ngebut Bawa 100 km per jam Ke atas Biar apa Perputaran mesinnya itu Semakin cepat Dia ngerontokin keraknya Jadi mesinnya jadi lebih enak lagi Buat dibawa Itu Nah buat yang punya motor Makanya kan Kalau misalkan kalian servis Servis motor tuh Misalkan Biasanya kan digas Sampai Weet Nah itu buat ngerontokin keraknya Itu Makanya kalau punya kendaraan Sekali-sekali Di bawah ngebut Tapi tetap Harus perhatiin keselamatan Kalau jalanannya kosong Baru kalian sikat Kalau masih rame Jangan Oke Hari ini hari yang indah Nggak mendung Nggak panas Nggak macet Semoga kalian juga Pada have a nice day In a good mood Ya Kerjaan dari sekolah Dan pelajaran kalian lancar Keep a smile on your face Tetap semangat Dan semoga kalian juga Semua sehat selalu Oke Jadi gue ada di tahap Dimana gue udah kelar Kuliah Tapi masih nungguin wisuda Jadi Kalian kalau misalkan kalian kuliah Terus abis udah lulus Udah sidang Udah kumpul hardcover Kalian tuh mesti nunggu Buat wisudanya Nunggunya itu bisa Dua bulan Nan Sampai tiga bulan Paling lama Jadi udah kayak Kayak ada kloter-kloternya gitu loh Wisudanya Jadi gue masih nunggu wisuda dulu Terus abis itu nanti mungkin Cari kerja Tapi gue Kayaknya Nggak nyari kerja dulu sih Soalnya sekarang aja udah banyak kerjaannya Dan to be honest Jadi beatboxer Gajinya lebih gede Daripada gue kerja kantoran Jadi gimana ya Tapi yang pasti sekarang Gue lagi menikmati Masa-masa gue Santai Nggak stress Bikin video buat kalian Terus abis itu berinteraksi sama kalian Gue berasa gue punya temen banyak banget Karena kalian yang nonton tuh selalu support Selalu respon di komen Dan gue bacain satu persatu Gue inget namanya kalian satu persatu Ada orang-orang baru yang mulai ikut nonton So Thank you so much Gue bakalan terus semangat bikin video Gue nggak bisa janjiin apa-apa Tapi gue berusaha kasih yang terbaik buat kalian semua Bikin kalian semangat Ngejalanin hari-hari kalian Bikin kalian termotivasi dari Perjalanan hidup gue Jadi gue Selama ini Ngejalanin hidup gue tuh Ngelakuin apa yang gue suka Banyak orang-orang yang sirik mungkin Atau banyak orang-orang yang nggak suka Tapi di samping itu Gue mau kalian Ambil yang baiknya Dimana gue tetap semangat Ngejalanin hari-hari gue Tanpa ngepeduliin Semua yang negatif Tanpa ngehirauin Orang-orang yang berusaha ngejatohin gue Dan semua yang jelek-jelek Ngomongin gue di belakang Itu gue nggak hirauin Gue tetap Ngelakuin aktivitas gue sehari-hari Have fun Jalan-jalan Seneng-seneng Sambil kerja juga Sama temen-temen Gitu Intinya gue lagi Ada di Fase kehidupan Dimana gue Ngelakuin semua yang gue suka Semua berjalan mulus Semuanya berkecukupan Nggak ada yang kekurangan sama sekali Gue bahagia Dan gue pengen ngebagiin Gitu ke kalian Biar kalian juga bisa nemuin Fase-fase di kehidupan yang kayak gini Dimana kalian bahagia Kalian seneng Semuanya berjalan dengan lancar Sukses Kalian lulus Wisuda Tepat waktu Kalian kerjaannya lancar Penghasilannya cukup Ya kan Gitu Oke guys Gue udah deket Sekarang gue ada di daerah penjaringan Pelabuhan Sunda Kelapa Beberapa minggu yang lalu Jalanan ini masih kerikil Jelek Sekarang udah asfal Udah bagus Which is mantap Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tulisannya Itu yang di atas ini Perusahaan Umum Perikanan Indonesia Kita udah masuk di pelabuhannya Jadi Tempatnya itu di dalam pelabuhan Gitu Kalian liat gak tuh sunsetnya Liat gak? Gue zoom nih Nanti gue ke atas deh Di tempatnya guys nih Terpencil Gue mau kasih liat kalian sunset dulu Sebelum ke susipasannya Disini gak keliatan Halo Halo Wah Ini kalian bisa liat gitu Di kamera gak tau kayak ton Tapi disini Bener-bener Keren banget Polusi Kalian liat tuh Gedung yang disana Ya Sama gedung yang disini Dia Lebih jelas Dia terliat lebih jelas Daripada yang disana Dia lebih jauh Ini lebih deket Semakin jauh Semakin dia terliat Samar-samar Kayak ada kabut Oke Itu karena polusi Semakin jauh Polusinya semakin keliatan lebih tebal Ya Yang disana bahkan kalian gak bisa liat Tapi disini gue bisa liat Di belakangnya gedung itu Masih banyak gedung-gedung kecil Nah itu udah ketutupan sama polusi Gue sih pengennya tuh Di Jakarta tuh gak usah ada Gak usah ada kopa aja sama angkot Ya Itu bener-bener Dua kendaraan yang Cuma bikin polusi doang Sekarang baru jam setengah enam Gue researchnya buat jam enam Jam enam itu jam bukanya Bener-bener jam baru buka Gue suka pergi Jalan-jalan sendirian Bukannya Forever alone Bukan Tapi kadang-kadang Pergi jalan-jalan sendirian itu Lo bisa nemuin dimana Nge-reward Bukan diri lo sendiri Bikin diri lo sendiri seneng Jadi disaat nanti Pas lo kerja lagi Lo lebih semangat Gitu Itu disana tuh Udah ujung Itu udah laut Kalo kesana Lo udah ke pulau tidung Kalo mancing disini Dapet ikan gak ya Air laut kita tuh hijau Karena pada buang sampah di kali So please 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 Jangan buang sampah di kali guys Jangan pernah buang sampah Sebarangan di kali Bukulin bete Lain orang bawa sampah di kali Gue selalu datang kesini tuh Kayak sejam atau setengah jam Sebelumnya Karena biar dapet Ikannya yang masih fresh Terus abis itu biar dapet tempatnya juga Di sushi bar Di depan Di depan chefnya Karena kalo di meja Udah gak enak guys Ini Ini Satu orang di sushi kontor Iya Kontor 18 Satu orang mbak Hai Do it Pasti lo masih reserve Kalo gak lo gak dapet tempat disini Halo chef Apa kabar Salmon sushi Sama salmon haburi sushi Dua-dua Kali ini hari libur Jadi rame banget Ini squid Di meja di belakang Juga rame full banget Ini kayak kerang gitu Ini ada Sonek Ini kayak kerang langsung Ini kayak kerang langsung Kayak oyster Ini kayak bebek Smoke duck gitu Ini lemaknya masih ada banyak Kamon perut beli yang bagian lemaknya yang biasa Yang lemaknya ini paling enak Ini kayak kerang langsung Hahaha Sampai cinturnya yang gampis Aku yoh Batere cannonnya abis Jadi gue sekarang rekaman pake handphone Gue mesen kayak oyster gitu Gue sambil ngerjain PR Yaitu scheduling Gue harus scheduling jadwal gue kalo gak berantakan Kalo gue gak atur Last order gue Ini Paling gue suka Salmon aburi Jadi dibakar gitu salmonnya Habis ini gue langsung balik ke rumah Oke See you guys See you guys at home Halo guys What's up Gue udah di rumah Sekarang udah jam 9 malem Kalian bertanya-tanya kan pasti Bang lo kenapa makan sushi mulu Jadi Kan ada orang yang doyannya Steak Ada orang yang doyannya Makan McD Kalo gue tuh mulut gue itu Doyannya makan sushi Dan itu kayak turunan gitu loh Jadi bokap sama nyokap gue tuh Juga doyannya makan sushi Jadi gue gak tau deh Kalo makan sushi tuh Mulut gue Kayak orgasme aja mulut gue Kalo makan sushi Dan kalo makanan yang lain tuh gak Suma sushi doang Dan selain itu sushi juga sehat kan Ya lebih sehat daripada lo Makan daging dimasak Makan daging sapi Baru kemarin gue bilang Thank you 20.000 subscriber Sekarang udah nambah 400 Nice Selamat datang Yang baru bergabung di channel Jakarta Beatbox Dan gue mau kasih tau kalian nih Jadi di channel Jakarta Beatbox Gue tuh udah bikin playlist Yang pertama ada official video clip Ya kan Yang kedua ada daily vlog Yaitu vlog kita sehari-hari Vlog gue sehari-hari Kalian bisa nonton disini Kalo misalkan gue upload Langsung gue taro di playlist nih Jadi kalian gampang Mau nonton daily vlog Tinggal pilih daily vlog Play all Atau pilih salah satu Tutorial juga udah jadi playlist Jadi kalian mau nonton tutorial Dari yang paling baru Sampai yang paling lama Tinggal nonton play all Di bawah ada freestyle Ada performance Ada sekolah beatbox Tinggal dipencet play all Terus nah tadi dia udah ngeplay semuanya Dari yang paling baru Sampai yang paling lama Yaitu yang di Singapura Gitu Oke gampang kan Jadi jangan bingung ya Oke guys Gue kayaknya mau udahin dulu Vlog hari ini Thank you udah ikut Hari kegiatannya Gak terlalu Banyak Hari ini hari libur Jadi kita Jalan-jalan Tadi makan sushi Terus habis itu Gue juga udah bikinin Vlog tentang Spek PC Semoga Kalian Dapet pencerahan Dimana spek PC tuh Yang penting sesuai kebutuhan Gitu ya Jangan terlalu lebay Kalau Nanggung-nanggung Juga sayang Jadi bikin PC itu Harus Dipikirlah Direncanain Gue mau bilang Bener-bener dari hati gue Yang terdalam Gue sayang banget Sama kalian semua Gue bikin vlog Secara rutin ini Gue jadi Lebih kenal Sama kalian Kita bisa komunikasi Gue belajar banyak Dari kalian Gue belajar buat Lebih appreciate Sama orang lain Kalian itu Nunjukin bahwa Di luar sana Itu masih banyak Orang-orang yang Suportif Yang baik sama orang Yang selalu Ngedukung Orang-orang kayak gue Yang berkarya Orang-orang yang peduli Satu sama lain Itu kalian yang nonton Dan gue bersyukur banget Kalian ada di channelnya Jakarta Beatbox Ada di dalam Keluarga Jakarta Beatbox Inilah di videonya Di Jakarta Sorry Di Youtube channel Jakarta Beatbox Di video-video vlog Kalian ada Kalian ngasih supportnya Kalian nge-like Kalian subscribe Kalian share videonya Dan gue Bener-bener Berterima kasih banget Ini yang bikin gue Seneng bikin vlog gitu loh Gue sama kalian tuh Jadi Ada hubungan timbal balik Kita 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 ada koneksi Keep a smile on your face Tetap semangat Kita ketemu lagi Di vlog selanjutnya I love you guys I love you guys so much And See ya Terus bilang gak Sama temen lo Hah Kenapa lah Bila putus dari lo Apalah Liatin 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 Liatin